Impossible to get you off my mind I think about a hundred thoughts and you are ninety Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Vinada Meyanti, nomor absen 13, kelas 11, IPS 1 Saya akan menceritakan mengenai sejarah atau asal-usul musik Musik adalah bunyi yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan Secara singkat, musik adalah ekspresi berupa bunyi yang artinya sesuatu yang menghasilkan irama Seperti perkusi, tepuk tangan, dan barang-barang bekas dapat dikatakan sebagai musik Begitupun juga dengan sesuatu yang menghasilkan melodi Seperti nyanyian, melodi gitar, dan dindingan piano Atau harmoni seperti keharmonisan linggo dapat dikatakan sebagai musik Musik adalah bunyi yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan Secara singkat, musik adalah ekspresi berupa bunyi yang artinya sesuatu yang menghasilkan irama Seperti perkusi, tepuk tangan, dan barang-barang bekas dapat dikatakan sebagai musik Begitupun juga dengan sesuatu yang menghasilkan melodi Seperti nyanyian, melodi gitar, dan dindingan piano Atau harmoni seperti keharmonisan linggo Semua itu dapat dikatakan sebagai musik Musik sudah mulai dikenal sejak kehadiran manusia modern Yaitu Homo sapiens Yakni sekitar 100.000 sampai 180.000 tahun yang lalu Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan manusia mulai mengenal musik Manusia memiliki naluri untuk berkomunikasi dan berinteraksi Bahasa untuk berkomunikasi telah terbentuk di antara manusia Dari bahasa dan ucapan sederhana untuk tanda bahaya Memberikan nama-nama hewan Dan perlahan-lahan beberapa kosa kata muncul Untuk menamakan benda dan memberi nama panggilan untuk seseorang Hal tersebut terus berkembang hingga saat ini Masing-masing daerah memiliki bahasa untuk berkomunikasi Kemunculan musik mungkin disebabkan dari kemampuan manusia mengamati alam Dalam kehidupan yang berpindah-pindah Manusia purba mendapat inspirasi Untuk mengambil tulang kaki kering Hewan buruan yang menjadi makanannya Kemudian meniupnya Dan akhirnya mengeluarkan bumi Ada juga yang mendapat inspirasi ketika memperhatikan alam Dengan meniup perengkah bambu atau kayu Yang mengeluarkan bumi Kayu dibentuk lubang Lalu ditiyuk dan menjadi serulim Musik juga menjadi sarana untuk mengungkapkan perasaan manusia Manusia menyatakan perasaan takut dan bahagianya Dengan menggunakan suara Bermain dengan suara Menciptakan lagu Atau syair nyanyian kecil Yang diinspirasikan oleh kecohan burung Kayu-kayu rembator keras dipukul untuk mengeluarkan bumi Dan irama yang mengasihkan Sekian video dari saya Kurang belinya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!